Perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang terus digencarkan jajaran Polres Kota Baru. Dalam rentang waktu sebulan terakhir, 10 laporan kasus peredaran maupun penyalahgunan narkoba berhasil diungkap. Dari 10 kasus, sebanyak 14 orang tersangka diamankan meliputi pengedar, kurir, hingga pemakai. Selain itu, berbagai barang bukti disita terdiri dari 245 gram sabu, 1.000 butir pilidextro, serta 5.000 butir THD atau trihexipenidi. Polres Kota Baru AKB Petri Soehartanto mengatakan, pengembangan kasus tak akan berhenti sehingga peredaran narkoba di bumi saijan bisa dibasmi. Dari jumlah tersangka ini yang kita amankan, tentu saja kita akan terus melakukan pengungkapan sehingga peredaran narkoba di wilayah Kota Baru itu bisa kita basmi. Kami mohon dukungan dari masyarakat seluruhnya untuk apabila ada informasi-informasi, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kami. Dalam kasus ini, para tersangka dikenakan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentahan narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling sedikit 4 tahun hingga pidana mati. Sementara satu orang diantaranya dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009, kesehatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Nazab Fitri Arduta TV Kota Baru